Pendekar Sakti Suling Puala bagian 70 Dalai Lama mengunjungi markas Kepang. Lim Pengheng dan Gou Hontiong duduk di ruang depan dengan wajah serius, kelihatan mereka berdua sedang membicarakan sesuatu entah bagaimana Bun Yang Lim Pengheng menghela nafas panjang. Mudah-mudahan tidak akan terjadi sesuatu atas dirinya yang ku cemaskan adalah, ujar Gou Hontiong dengan kening berkerut-kerut. Apabila Gou Hontiong terjadi sesuatu, Bun Yang akan, tiada gairah hidup lagi tanya Lim Pengheng. Kira-kira begitulah, sahut Gou Hontiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sebab Bun Yang sangat mencintai gadis itu, ak-ah-ah keluling Pengheng. Aku justru tidak habis pikir, kenapa Bun Yang harus menghadapi percobaan itu? Padahal, dia pemuda baik dan berhati bajik, tapi malah, dulu kedua orang tuanya juga selalu menghadapi percobaan-percobaan yang tak terduga. Setelah akhirnya mereka berdua toh hidup bahagia, seru Gou Hontiong dan melanjutkan, maka Bun Yang harus tabah. Kalau tidak, dia akan gila, ya ah Lim Pengheng menghela nafas panjang. Hidup memang penuh cobaan, setiap orang pasti akan mengalami, mudah-mudahan Bun Yang berhasil mencari Gou Hontiong, jadi kita pun bisa berlega hati ucap Gou Hontiong. Aku justru masih tidak habis pikir, apa sebabnya ketua Kui Bin Pang itu tidak mau melepaskan Gou Hontiong, ujar Lim Pengheng sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dan juga entah disekap di mana gadis itu mungkinkah, Gou Hontiong mengerutkan kening. Ketua Kui Bin Pang itu punya maksud tertentu terhadap Gou Ad Niyo? Ah ah ah, Lim Pengheng menghembuskan nafas panjang. Sungguh pusing memikirkannya oh ya. Belum lama ini di rimba perselatan telah muncul Kim Cho Along Kun. Pendekar pedang ular emas itu sadis sekali, ujar Gou Hontiong mengalihkan pembicaraan. Sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia masih muda, namun berkepandaian tinggi sekali, tidak memberi ampun kepada para penjahat, tapi, Lim Pengheng mengerutkan kening dan melanjutkan. Justru sungguh membingungkan, kenapa dia juga membunuh para murid Butong Pei, Kun Lun Pei dan Gou Bia Pei. Kalau tidak salah, ketua-ketua partai itu telah bergabung untuk membasmi Kim Cho Along Kun itu, rimba perselatan tidak pernah tenang, bahkan kini dinasti Beng, pun berada di ambang keruntuhan, ujar Gou Hontiong sambil menggeleng-gelengkan kepala lagi. Kelihatannya kita pun sudah harus hidup tenang di pulau Hang Hwang Tu, benar, Lim Pengheng manggut-manggut, kemudian memandang Gou Hontiong sambil tersenyum. Engkau tidak bisa tinggal di pulau Hang Hwang Tu, harus tinggal di Tai Li, sebab Sian Eng berada di sana, Sian Eng, Gumam Gou Hontiong. Karena engkau menyinggung dirinya, aku pun menjadi rindu lo engkau berniat ke Tai Li menengok Sian Eng tanya Lim Pengheng. Memang berniat, tapi bukan sekarang, sahut Gou Hontiong dan menambahkan. Setelah Bun yang berkumpul kembali dengan Gou Ad Nio, barulah aku berangkat ke Tai Li, hahaha Lim Pengheng tertawa gelat. Saudara Gou, engkau memang sangat setia kawan, tentu, Gou Hontiong juga tertawa. Dalam waktu bersamaan, muncullah Sian Chiuloke dengan wajah serius. Ia memberi hormat kepada Lim Pengheng dan Gou Hontiong. Pangcu, ada dua dalai lama ingin bertemu Pangcu, lapor Sian Chiuloke. Apa Lim Pengheng tertegun? Maksudmu dalai lama dari Tibet ya, Sian Chiuloke mengangguk. Cepat undang mereka masuk ujar Lim Pengheng. Ya, Pangcu, Sian Chiuloke segera keluar, sedangkan Lim Pengheng dan Gou Hontiong saling memandang dengan kening berkerut-kerut. Heran gumam Lim Pengheng. Ada urusan apa kedua dalai lama itu kemari Kepang tidak punya hubungan dengan dalai lama Tibet, memang mengherankan mereka kemari, Gou Hontiong tidak habis pikir. Hah mendadak Lim Pengheng tersentak. Jangan-jangan ada kaitannya dengan Cie Hiong, sebab Cie Hiong pernah bertarung dengan ketua dalai lama. Aku pernah mendengar tentang itu, tapi setelah itu bukankah Cie Hiong malah bersahabat dengan ketua dalai lama itu benar? Lim Pengheng manggut-manggut. Kalau begitu, kedatangan mereka, ucapan ketua Kepang terhenti, karena Sian Chiuloke telah muncul bersama kedua dalai lama itu. Setelah berdiri di hadapan Lim Pengheng dan Gou Hontiong, kedua dalai lama itu memberi hormat. Lim Pangcu, maaf ucap dalai lama berjubah merah. Kedatangan kami mengganggu ketenangan Pangcu, hahaha Lim Pengheng tertawa gelap. Tidak apa-apa. Silakan duduk. Terima kasih kedua dalai lama itu duduk. Yang mengherankan adalah wajah kedua dalai lama itu, karena tampak muram sekali. Kalian berdua jauh-jauh dari Tibet kemari, tentunya ada suatu urusan penting. Ya, kantanya Gou Hontiong. Betul, sahut dalai lama berjubah kuning. Telah terjadi sesuatu di kudil kami, oh Lim Pengheng tertegun. Apalah yang telah terjadi di kudil kali ya, ha-ha-ha-ah dalai lama berjubah merah menghela nafas panjang. Belum lama ini telah muncul seorang pemudahan di Tibet. Kepandainya sungguh tinggi sekali, sehingga para saudara seperguruan ku tak mampu melawannya. Ternyata pemudahan itu pun memiliki ilmu sesat yang dapat mengendalikan pikiran orang, maka semua saudara seperguruan kami terpengaruh, bahkan kemudian pemudahan itu juga mengalahkan guru kami, lalu bagaimana tanya Lim Pengheng terkejut. Guru kami dikurung, sedangkan semua saudara seperguruan kami sangat patuh kepada perintah pemudahan itu, jawab dalai lama berjubah merah memberitahukan dengan wajah murung. Sebab pikiran mereka di bawah pengaruh ilmu sesat pemudahan itu, siapa pemudahan itu tanya Gou Hontiong. Dia tidak menyebut namanya, jawab dalai lama berjubah merah. Kini pemudahan itu berkuasa di kuil kami, sungguh di luar dugaan Lim Pengheng menggeleng-gelengkan kepala, kemudian memandang mereka seraya bertanya. Kok kalian tidak terpengaruh sama sekali, bahkan masih bisa kemari? Kebetulan pada waktu itu kami tidak berada di kuil, karena sedang ada tugas di daerah lain, dalai lama berjubah kuning memberitahukan. Setelah menyelesaikan tugas itu, kami berdua pulang ke Tibet. Di tengah jalan muncul belasan penduduk Tibet menghadang kami dan menceritakan tentang kejadian itu. Kami ingin segera kembali ke kuil, tapi para penduduk itu mencegah kami, sebab kami bukan lawan pemudahan itu, lalu bagaimana kalian tanya Lim Pengheng? Kami gugup dan panik, bahkan kebingungan sekali, jawab dalai lama berjubah merah. Kemudian kami teringat kepada Pek Isin Hiap Tio Chiehiong, maka kami segera berangkat ke Tionggoan. Kami kemari karena tahu Pek Isin Hiap titik lilalah manli ini pangcu, oh ini pen sebelah si ii, tenit ngu manggut. Jai Lim maksud kalian ingin minta bantuan kepadanya ya, kedua dalai laningilu mengangguk. Menurut kami, hanya Pek Isin Hiap yang dapat mengalahkannya, tapi, Lim Pengheng menggelengkan kepala. Chiehiong tidak berada di sini, dia tinggal di pulau Hang Heng Tung, oh dalai lama memandang Lim Pengheng. Di mana pulau itu jauh sekali, Lim Pengheng memberitahukan. Terletak di Pak Hai, Laut Utara, tidak apa-apa, ujar dalai lama berjubah merah seakan telah mengambil keputusan. Kami akan berangkat ke sana, percuma, Gowohon Tiong menggelengkan kepala. Kenapa dalai lama berjubah merah heran? Sebab Chiehiong sudah bersumpah tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan, maka percuma kalian ke sana, Gowohon Tiong menjelaskan. Dia tidak akan membantu kalian, ah-ah-ah-ah dalai lama jubah merah menghela nafas panjang. Kalau begitu kuil kami pasti terus dikuasai pemudahan itu, oh ya ujar Lim Pengheng memberitahukan. Ada seorang yang bisa membantu kalian, siapa tanya kedua dalai lama itu girang. Tio Bun Yang, jawab Lim Pengheng sambil tersenyum. Putra satu-satunya Tio Chiehiong, juga cucu Lim Pangcu, kan dalai lama berjubah kuning menatapnya. Ya, Lim Pengheng mengangguk. Aku yakin dia mampu membantu kalian, tapi, kenapa, Lim Pangcu tanya dalai lama berjubah merah? Dia pun tidak berada di sini, Lim Pengheng menghela nafas panjang. Apakah dia berada di pulau Hanghuang itu tanya dalai lama berjubah kuning sambil menatapnya. Dia tidak ada di pulau itu, melainkan sedang pergi mencari seseorang, ujar Gowihon Tiong. Kapan dit pulang tanya dalai lama itu penuh harap? Entahlah, Lim Pengheng menggelengkan kepala. Kami tidak tahu kapan dia akan pulang, kalau begitu, kedua dalai lama itu saling memandang, kemudian manggut-manggut seraya berkata, Lim Pangcu, perkenankanlah kami menunggunya. Boleh, Lim Pengheng mengangguk. Namun kami tidak berani memastikan kapan dia pulang, tidak jadi masalah, ujar dalai lama berjubah merah. Kami akan menunggunya dengan sabar, kalau begitu, ujar Lim Pengheng sambil manggut-manggut. Kalian berdua boleh tinggal di sini, terima kasih ucap kedua dalai lama itu serentak. Loke, ujar Lim Pengheng. Antar kedua dalai lama itu ke kamar untuk beristirahat ya, Pangcu, Cian Ciu Loke mengangguk, lalu berkata kepada kedua dalai lama. Mari ikut aku ke belakang, terima kasih kedua dalai lama itu mengikuti Cian Ciu Loke ke belakang. Tambah satu urusan lagi, ujar Gou Han Tiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Ya Ahlin Pengheng menghela nafas panjang. Sebagai orang gagah dalam merimba persilatan, kita memang harus membantu dalai lama itu. Lagi pula pemudahan itu telah mencemarkan nama baik bangsa Han, maka aku yakin bun yang pasti bersedia membantu dalai lama itu. Tapi, Gou Han Tiong mengerutkan kening. Entah kapan dia pulang? Dia sedang mencemaskan Gou Ad Nio, itu akan memengaruhi konsentrasinya. Jadi bagaimana mungkin dia dapat mengalahkan pemudahan itu? Aku yakin dia tidak akan begitu, ujar Lin Pengheng dan menambahkan, mudah-mudahan dia akan pulang dalam beberapa hari ini mudah-mudahan Gou Han Tiong manggut-manggut. Dan semoga dia telah berkumpul dengan Gou Ad Nio. Setelah meninggalkan rumah menteri mat, Tio Bun yang mulai mencari Kue E Tiong kemana-mana, bahkan juga telah menjelajahi beberapa kotak. Akan tetapi, tetap sia-sia karena tiada jejak pemuda itu sama sekali. Ketika hari mulai gelap, Tio Bun yang duduk di bawah pohon. Tak henti-hentinya ia menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan sulingnya. Tak lama terdengarlah suara suling yang amat merdu menggitarkan kalbu. Ia meniup suling sambil melamun. Berselang beberapa saat kemudian, barulah ia berhenti meniup sulingnya. Di saat bersamaan, munculah seseorang sambil tertawa. Hahaha. Adik Bun yang. Ternyata engkau yang meniup suling. Aku tak menyangka engkau begitu mehir meniup suling. Hah Tio Bun yang tersentak dan menoleh. Dilihatnya seorang pemuda berdiri di belakangnya. Kim Kho Alokun, engkau meniup suling sambil melamun, sehingga tidak tahu akan kehadiranku di sini, ujar pemuda itu, yang tidak lain pendekar pedang ular emas. Kim Kho Alokun, Tio Bun yang tersenyum getir. Adik Bun yang Kim Kho Alokun duduk di sisinya. Engkau belum berhasil mencari Goat Niu belum, Tio Bun yang menggelengkan kepala. Atau jangan putus asa ujar Kim Kho Alokun. Engkau harus mencarinya terus, aku yakin engkau pasti berkumpul dengan dia. Atau Tio Bun yang menghela nafas panjang, kemudian bertanya, bagaimana engkau? Apakah sudah berhasil menyelidiki kelima perampok itu Kim Kho Alokun menggelengkan kepala dan menyaut. Tapi aku akan terus menyelidiki mereka, wajah Kim Kho Alokun berubah dingin sekali. Aku tidak akan melepaskan mereka begitu saja, Kim Kho Alokun Tio Bun yang menatapnya. Tak disangka kita bertemu di sini, kebetulan aku lewat, suara sulingmu menarik perhatianku, Kim Kho Alokun tersenyum. Maka aku kemari, sungguh di luar dugaan ternyata engkau yang meniup suling Kim Kho Alokun, Tio Bun yang ingin mengucapkan sesuatu, namun dibatalkannya. Adik Bun yang Kim Kho Alokun menatapnya sambil tersenyum. Aku tahu engkau khawatir kekasihmu itu akan terjadi sesuatu. Ya, kan ya, Tio Bun yang mengangguk. Percayalah Kim Kho Alokun memegang bahunya seraya berkata. Kekasihmu itu tidak akan terjadi apa-apa, mudah-mudahan ucap Tio Bun yang. Oh ya, adik Bun yang mendadak wajah Kim Kho Alokun tampak serius. Aku memperoleh suatu informasi, bahwa ada dua dalai lama berada di markas pusat Kepang. Entah ada urusan apa, lebih baik engkau segera kembali ke markas pusat Kepang. Oh Tio Bun yang tertegun. Dalai lama? Apakah ada urusan dengan ayahku? Entahlah Kim Kho Alokun menggelengkan kepala. Adik Bun yang sebaiknya engkau segera ke sana, ya, Tio Bun yang mengangguk. Adik Bun yang Kim Kho Alokun bangkit berdiri. Aku mau pamit, Kim Kho Alokun, Tio Bun yang memandangnya. Adik Bun yang Kim Kho Alokun melesat pergi. Sampai jumpa Kim Kho Alokun seru Tio Bun yang dengan wajah murung. Setelah Kim Kho Alokun melesat pergi, ia tampak seakan kehilangan sesuatu. Lama sekali barulah ia melesat pergi. Tujuannya kembali ke markas pusat Kepang. Rasa herannya timbul, karena Kim Kho Alokun memberitahukan ada dua dalai lama berada di sana. Ada urusan apa dalai lama itu berada di markas pusat Kepang. Ia sungguh tak habis pikir oonol dewe no loomerski pun sudah beberapa hari menunggu dan Tio Bun yang masih belum datang, namun kedua dalai lama itu tidak putus asa. Mereka tetap menunggu dengan sabar. Heran, Guma melimpeng heng. Kok Bun yang belum pulang aku khawatir, Gowahon Tiong mengerutkan kening. Dia tidak akan begitu cepat pulang, tidak apa-apa, ujar dalai lama berjubah merah. Kami akan tetap menunggu, sebab kami yakin dia pasti kembali, ak-a-ahlin pengheng menghela nafas panjang. Aku justru masih tidak habis pikir, sebetulnya siapa pemuda Han yang mengacau di kudil kalian itu? Pemuda itu cukup tampan dan sering tersenyum-senyum, namun di balik senyumannya terdapat kelicikan, dalai lama berjubah merah memberitahukan. Bahkan dia pun berhati kejam, karena dia telah membunuh beberapa orang, setauku, ujar Gowahon Tiong. Ketua dalai lama berkepandaian tinggi sekali, tapi, pemuda itu masih dapat mengalahkannya. Pertanda pemuda itu berkepandaian jauh lebih tinggi, betul, dalai lama itu manggut-manggut dan menambahkan, kami taupek isin hiap memiliki ilmu penakluk iblis, apakah putranya juga memiliki ilmu tersebut tentu, lim pengheng mengangguk. Maksud kalian ilmu itu mampu membuyarkan ilmu sesat yang dimiliki pemuda Han itu ya, dalai lama berjubah merah mengangguk. Oh ya! Bagaimana kepandaian Tio Bun Yang? Hahaha Lim pengheng tertawa gelap. Kepandaiannya sudah tinggi sekali, pada waktu bersamaan, berkelebat sosok bayangan ke dalam dan terdengar suara seruan. Kakek! Kakek Gow sosok bayangan itu ternyata Tio Bun Yang. Dapat dibayangkan betapa girangnya Lim pengheng dan Gowihon Tiong. Bun Yang panggil mereka serentak. Kedua dalai lama langsung memandang Tio Bun Yang. Begitu lemah lembut pemuda itu, bagaimana mungkin berkepandaian tinggi? Kedua dalai lama membatin, namun ketika melihat sepasang matanya, tersentaklah mereka berdua, karena sepasang matanya menyorotkan sinar yang begitu tajam, pertanda memiliki luakang yang amat tinggi. Tio Bun Yang memberi hormat kepada kedua dalai lama, dan kedua dalai lama segera bangkit berdiri sekaligus balas memberi hormat. Tio Siow Hiap, selamat bertemu ucap dalai lama berjubah merah. Selamat bertemu dalai lama sahut Tio Bun Yang. Ayo! Duduklah ucap Lim pengheng mereka segera duduk. Lim pengheng memandang Tio Bun Yang seraya bertanya dengan penuh perhatian. Bun Yang, engkau sudah bertemu Goat Nio belum? Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Tiada kabar beritanya sama sekali tanya Gowihon Tiong. Tio Bun Yang mengangguk sambil menghela nafas panjang. Tapi aku sudah tahu siapa ketua Kui Bin Pang itu, ujarnya Oh Lim pengheng dan Gowihon Tiong terperanjat. Siapa ketua Kui Bin Pang itu seorang pemuda bernama Kue E Tengan, sahut Tio Bun Yang. Kue E Tengan Bumam Lim pengheng. Tidak pernah terdengar nama tersebut dalam merimba persilatan. Oh ya, engkau kok tahu ketua Kui Bin Pang itu adalah Kue E Tengan tanpa sengaja aku menyelamatkan putri menterima, tutur Tio Bun Yang tentang semua kejadian itu, kemudian menambahkah, aku sedang mencari Kue E Tengan, Oh Lim pengheng terbelalak. Engkau bertemu Yo Suan Hyang, bagaimana kabarnya? Bibi Suan Hyang baik-baik saja, Tio Bun Yang memberitahukan. Tapi, dia masih belum menikah. Kemungkinan besar dia tidak akan menikah, ujar Gowihon Tiong. Sebab ia mencurahkan perhatiannya pada perjuangan itu, Oh ya tanya Lim pengheng. Betulkah Litsu Seng telah berhasil merebut beberapa kota betul, Tio Bun Yang mengangguk. Ata Ah Lim pengheng menghela nafas panjang. Rimba persilatan bertambah kacau, sedangkan kerajaan pun timbul berbagai pergolakan Bun Yang Gowihon Tiong menatapnya. Apakah baru-baru ini engkau mendengar tentang sepak terjang Kim Cho Alokun dalam rimba persilatan Kim Cho Alokun Tio Bun Yang tertegun? Ya, Gowihon Tiong mengangguk. Dia baru muncul di rimba persilatan, namun sadis sekali. Di mana dia berada, pasti terjadi pertumpahan darah, Oh Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kami justru tidak habis pikir, sebetulnya dia tergolong lurus atau sesat Lim pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Dia memang sering membunuh para penjahat, tapi juga pernah membunuh para murid Partai Butong, Kun Lun dan Gowihie. Maka para ketua ketiga partai itu bergabung untuk menumpasnya, kakek Tio Bun Yang tersenyum. Aku sudah bertemu Kim Cho Alokun itu, hah? Apa Lim pengheng dan Gowihon Tiong tersentak? Engkau dan dia bertarung? Ya, Tio Bun Yang mengangguk dan menutur tentang kejadian itu secara jelas, kemudian menambahkan. Kedua kalinya kami bertemu, dialah yang menyuruhku segera kembali, karena ada dalai lama di markas pusat ini, Oh Lim pengheng tergelalak. Jadi engkau sudah bersahabat dengan dia ya, Tio Bun Yang manggut-manggut. Dia bukan orang jahat. Kalau dia ingin membunuh ketiga ketua partai itu, boleh dikatakan segampang membalik telapak tangannya, kalau begitu, ujar Gowihon Tiong. Yang bersalah adalah para murid ketiga partai itu, karena mereka telah melakukan perbuatan yang terkutuk itu, ya ah Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Kim Cho Alokun itu punya riwayat yang mengenaskan. Dia, Tio Bun Yang menutur tentang kejadian yang menimpa keluarga Kim Cho Alokun, Lim pengheng dan Gowihon Tiong mendengarkan dengan penuh perhatian. Kalau begitu, Lim pengheng menggeleng-gelengkan kepala. Kita tidak bisa mempersalahkannya. Mudah-mudahan dia berhasil menyelidiki kelima perampok itu kakek Tio Bun Yang menatapnya. Sebetulnya ada urusan apa kedua dalai lama itu kemari mereka ingin mohon bantuan ayahmu, Lim penghang memberitahukan. Namun kakek sudah memberitahukan bahwa ayahmu telah bersumpah tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi, oh Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kalau begitu, kenapa mereka masih berada di sini? Mereka menunggumu, sahut Lim pengheng. Menunggu ku Tio Bun Yang. Yang. Tertegun. Kenapa menunggu ku? Mereka ingin mohon bantuanmu, Lim penghang memberitahukan. Maka mereka tinggal di sini menunggumu, oh Tio Bun Yang memandang kedua dalai lama seraya bertanya. Maaf. Ada urusan apa kalian berdua menunggu ku Tio Siow Hiap, kami ingin mohon bantuanmu, jawab dalai lama berjubah merah dan menambahkan. Kami harap Tio Siow Hiap sudi membantu kami apa yang dapat ku bantu tanya Tio Bun Yang. Begini, dalai lama berjubah merah menutur. Belum lama ini telah muncul seorang pemudahan di Tibet. Dia berkepandayan tinggi sekali, bahkan telah mengalahkan ketua kami, kini dia berkuasa di kuil kami. Jadi, Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kami tahu ayahmu berkepandayan sangat tinggi, maka kami kemari mohon bantuannya, ujar dalai lama berjubah merah. Tapi, Lim pengcu memberitahukan bahwa ayahmu telah bersumpah, tidak akan mencampuri urusan rimba persilatan lagi. Tapi, Lim pengcu juga menceritakan tentang Tio Siow Hiap, karena itu kami menunggu di sini. Syukurlah, Tio Siow Hiap sudah kembali kalian mohon bantuanku untuk menumpas pemudahan itu tanya Tio Bun Yang sambil menatap mereka. Ya, kedua dalai lama itu mengangguk. Tapi, urusanku belum beres, bagaimana mungkin aku bisa membantu kalian Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Tio Siow Hiap, wajah kedua dalai lama itu tampak murung sekali. Kalau Tio Siow Hiap tidak sudi membantu kami, rusaklah nama baik para dalai lama di Tibet. Maaf ucap Tio Bun Yang menolak. Aku tidak bisa membantu, Tio Siow Hiap mendadak. Kedua dalai lama itu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Bun Yang. Kalau Tio Siow Hiap tidak sudi membantu kami, kami tidak akan bangun, eee Tio Bun Yang kelabahkan. Dan, buru-buru membangunkan mereka. Akan tetapi, secara diam-diam kedua dalai lama itu mengerahkan ilmu pemberat badan. Maka, ketika Tio Bun Yang membangunkan mereka, badan mereka tak bergeming sama sekali. Kita bicarakan lagi tentang itu, kalian bangunlah ujar Tio Bun Yang. Tapi, kedua dalai lama itu tetap berlutut di hadapan Tio Bun Yang. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepala, kemudian mengerahkan iwokangnya, dan mendadak mengibaskan lengan bajunya. Terjadinya pemandangan yang menakjubkan, tampak badan kedua dalai lama itu melayang ke tempat duduk mereka. Hah, betapa terkejutnya kedua dalai lama itu. Mereka memandang Tio Bun Yang dengan matlah, terbelalak. Mereka tidak menyangka kalau pemuda itu memiliki luakang yang begitu tinggi. Tio Syao Hiap, maaf ucap Tio Bun Yang. Tio Syao Hiap sungguh berkepandaian tinggi, kami kagum sekali, ujar dalai lama berjubah merah. Tio Syao Hiap, kami para dalai lama Tibet sangat membutuhkan bantuanmu. Kakek Tio Bun Yang memandang Ling Peng Heng. Bagaimana menurut kakek Bun Yang Ling Peng Heng tersenyum? Itu tergantung pada kebijaksanaanmu. Pikirkanlah baik-baik kakek, sebetulnya aku sedang mencemaskan Goat Nio. Bagaimana mungkin aku membantu mereka Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala? Bun Yang Ling Peng Heng menatapnya Seraya berkata, Menolong orang lain sama juga menolong diri sendiri, engkau berbuat baik pada orang lain, tentunya akan menerima yang baik pula. Ingat itu ya, kakek, Tio Bun Yang mengangguk, kemudian memandang kedua dalai lama itu Seraya bertanya, Kalian tahu siapa pemudahan itu kami tidak tahu, sahut dalai lama berjubah merah. Sebab dia tidak pernah menyebut namanya, bagaimana kepandainya tanya Tio Bun Yang lagi. Tinggi sekali, dalai lama berjubah kuning memberitahukan. Bahkan dia pun memiliki ilmu sesat yang dapat mengendalikan pikiran orang lain, apat Tio Bun Yang tersentak dan wajahnya pun tampak berubah hebat. Bagaimana ilmu pukulannya sungguh ganas dan mengandung racun, dalai lama berjubah merah memberitahukan. Aku dengar beberapa saudara seperguruan kami mati secara mengenaskan di tangannya, Bagaimana kera kematian mereka begitu terkena pukulan pemudahan itu, badan mereka mengeluarkan asap lalu mencair. Hah Tio Bun Yang meloncat bangun saking emosi. Dia, dia adalah Kwe Tengan, ketua Kwe Bin Pang yang sedang kucari Bun Yang Lim Peng Hai terbelalak. Kakek Tio Bun Yang memberitahukan. Pemudahan itu adalah Kwe Tengan atau ketua Kwe Bin Pang, hanya dia yang memiliki ilmu pukulan perkut Inset Chiang, Oh Lim Peng Hai tertegun. Itu sungguh diluar dugaan memang diluar dugaan, ujar Tio Bun Yang dan menambahkan. Aku tidak menyangka kalau dia kabur ke Tibet, Tio Xiao Hiap, kedua dalai lama tampak girang sekali. Engkau sudi membantu kami sebetulnya aku pun sedang mencari pemuda itu, maka sungguh kebetulan sekali sahut Tio Bun Yang. Terima kasih, Tio Xiao Hiap ucap kedua dalai lama itu. Bun Yang tanya Lim Peng Heng. Kapan engkau akan berangkat ke Tibet bersama kedua dalai lama itu sekarang, sahut Tio Bun Yang singkat. Baiklah, Lim Peng Heng manggut-manggut, karena tahu akan ketidak sabaran cucunya itu. Tapi engkau harus berhati-hati menghadapi pemudahan itu ya, kakek, Tio Bun Yang mengangguk, sekaligus berpamit kepada O Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong, kemudian berkata kepada kedua dalai lama. Mari kita berangkat ya, kedua dalai lama mengangguk, kemudian mereka pun berpamit kepada O Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong. Setelah mereka bertiga pergi, Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong saling memandang. Mudah-mudahan kali ini Bun Yang tidak akan gagal membekuk Kue E. Tengan Ujar Lim Peng Heng. Jadi dia bisa tahu Gowihon Tiong disekap di mana, tapi Gowihon Tiong mengerutkan kening. Kue E. Tengan adalah ketua Kui Bin Pang yang menculik Gowihon Tiong, kini dia berada di Tibet, lalu Gowihon Tiong disembunyikan di mana. Mungkinkan, haaah wajah Lim Peng Heng langsung berubah pucat. Itu, aku khawatir, wajah Gowihon Tiong pun sudah memucat. Telah terjadi sesuatu atas diri Goat Neo, haaah Lim Peng Heng menghela nafas panjang, mendadak wajahnya tampak agak berseri. Mungkinkah Goat Nioh berhasil meloloskan diri? Kalau Goat Nioh berhasil meloloskan diri, tentunya dia sudah kemari Sahut Goat Nioh tidak begitu optimis akan itu Siapa tahu Goat Nioh ditolong seseorang, dan kini masih berada di tempat penolong itu, ujar Lim Peng Heng Mudah-mudahan begini ucap Goat Nioh karena tahu Lim Peng Heng se-iang menghibur dirinya sendiri Terima kasih telah menonton!